selamat menikmati selamat menikmati tentang lapet yang kelemah lapet yang kelemah ini diakibatkan ada beberapa faktor karena dari faktor bakan dari pemberian IF dan kelebihan bisa ngemak akhirnya kalau ngemak otomatis walaupun ngawin gak akan bertelur itu karena terbungkus lemak jadi waktu ngawin gak akan mengisi dalam telur contohnya seperti lapet saya yang disebelah ini ini kelemah teman-teman inget lapet saya salju nah ini ini kelemah dia ini baru aja saya ambil dari kandang dari kandang saya ini sekitar 2 minggu yang lalu lebih lah kita sudah pantok kawin beberapa kali lah tapi saya lihat barisannya gak ada telur-telur saya cek besoknya akhirnya saya ambil cek bernyata lemak teman-teman lemak ini ya otomatis harus diistirahatkan full total dulu diistirahatkan sekitar ya paling gak 2 minggu lah lebih full jemur bandi jemur tiap hari biar hilang lemaknya kalau sudah stafil semaknya baru kita masukkan kandang pake lagi ya oke teman-teman contohnya ini misal salju ini ini lemak teman-teman ini gak ada telur ini lemak ini salju kalau dari anu gendupannya gendupan dia lemak ini harus full diistirahat kalau gak di istirahatkan ya tetap aja terpadanya akan telur karena lemaknya semakin banyak gendup dalam telur ya semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman sama kita lanjut lagi di konten Waiyoti selanjutnya saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe lagi channel Waiyoti channel dan beri komentar di bawah video-video dan saya tambahkan semua lagi untuk ini oke 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati